Sementara ini, Pemirsa Panggantara dan Pejalan Kaki geluhkan kemacetan di Jalan Cikini Raya pada saat jam sibuk di mana Jalan Cikini Raya menuju Jalan Pegangsaan sedang dilakukan revitalisasi trotoar. Pemerintah DKI Jakarta kembali revitalisasi trotoar di Jalan Cikini Raya menuju Jalan Pegangsaan. Dengan adanya revitalisasi ini berdampak pada kemacetan di Jalan Cikini Raya. Kondisi ini sangat dikeluhkan pengguna Jalan Raya maupun pejalan kaki. Demi menghindari kemacetan di Jalan Cikini Raya, para pengguna jalan bisa menggunakan jalan lain yaitu Jalan Kali Pasir langsung akses menuju Raden Saleh ataupun Arasenai menuju Jalan Cikini Raya. Ya infonya sih belum tahu, macet aja begini. Jadi memang agak tersendat aja jalannya jadinya. Dari pagi sampai malam tuh gak pernah lancar jadinya. Biasanya sih lancar gak ada. Biasanya paling sore. Ini sekarang semenjak ada pembangunan begini ya siang juga ada macet. Pertama-tama sih seneng pastinya kita kalau misalkan mau nyebrang gitu kan bisa jalannya kan agak lebar gitu ya. Tapi kalau sekarang memang bikin macet dan kita gak bisa nyebrang karena macet banget. Semoga cepat selesai dan makin lancar jalannya gak bikin macet sore-sore. 75 miliar rupiah dianggarkan untuk revitalisasi trotoar di kawasan Cikini, Pramuka dan Salehba dengan jarak sepanjang 10 km yang akan rencananya dirampungkan pada Desember 2019. Dari Jakarta, Yudi Antunio, Eko Agus Miadi, iNews, meleporkan.